Halo, selamat malam teman-teman. Ini kembali dari Sudut Tribun untuk episode ke-73 di kesempatan kali ini. Saya take-nya malam, jadi selamat malam. Tapi teman-teman yang nonton pagi, siang, sore juga selamat pagi, siang, sore. Sesuai dengan kondisi teman-teman menonton di episode kali ini. Terima kasih sudah setia dengan program dari Sudut Tribun di Espacio Indonesia. Dan kita mau hadir untuk edisi minggu kali ini. Atau di minggu ini kita belum ada pertandingan Persipura. Kembali dengan Jeddah. Sampai besok, kalau tidak salah, di tanggal 22 September, kita akan ketemu dengan Persibah Balikpapan. Kembali dengan saya, Victor, di kesempatan kali ini. Dan kita mau bahas soal Persipura Jayapura di Pegadaian Liga 2 Indonesia. Kita mulai. Nah, ada beberapa hal yang mau kita update di kesempatan kali ini atau di episode kali ini. Yang pertama, kita mau ngobrol soal tentu update Persipura. Terutama, kita mau bahas kelasmen sementara di berbagai wilayah atau di 4 grup yang tersedia di Pegadaian Liga 2. Terus kemudian nanti kita mau bahas soal peluang juga. Dan kita juga bahas soal prediksi sebelum lawan Persibah Balikpapan. Sekali lagi, congratulations untuk persiapan tim yang cukup mepet tapi mampu mencuri poin di Kalteng Putra. Dan semoga trend positifnya bisa terus berkembang. Dan update paling baru adalah ada 2 berita. Yang pertama, mau disampaikan dulu bahwa kita dapat 2 tambahan pemain baru. Yang pertama, Brandon Schoenemann dari PSIS. Statusnya kalau tidak salah pinjaman. Pemain muda, 18 tahun. Tapi kemarin saya sempat tulis di Facebook bahwa ini pemain potensial. Ini pemain yang cukup bagus. Punya talenta dan semoga bisa dimaksimalkan oleh Persipura selama masa pinjamnya. Dan siapa tahu malah bisa dipermanenkan kalau permainannya bagus. Saya berharap sangat banyak pada Brandon. Karena dia punya modal yang cukup bagus sebagai back. Dia posturnya cukup rata-rata. Tapi kalau dia bisa mengambil peran back yang modern seperti zaman sekarang. Yang build up serangan. Kuat di build up serangan atau membangun serangan. Tapi juga kuat bertahan. Dia akan jadi back yang cukup lengkap. Dan harapan besar ada di Brandon untuk memperkuat lini belakang pertahanan kita. Tentu dengan back-back yang sudah tersedia di pertandingan kemarin. Atau squad yang masuk sementara. Kemudian kita juga ke tambahan satu keeper pelapis. Kalau tidak salah keeper keempat berarti ya. Ini ada Raffi Murdianto. Mantan keeper U19 yang bersinar bersama squad Indra Shafri. Yang dulu fenomenal banget. Angkatan Maldini Pali. Kemudian angkatan Evan Dimas. Yang muncul kembali setelah melalang Buanas 1-2 kali di klub-klub Liga 2. Akhirnya berlabuh ke Persipura. Ada harapan besar juga kepada Raffi. Untuk jadi keeper yang tidak hanya harapannya pelapis ya. Tapi siapa tahu bisa bersaing ketat dengan dua keeper Persipura yang lain. Karena Bang Dini Sulaiman juga tidak selamanya akan ada di mistar gawang kita. Menjaga gawang kita. Tapi juga harus ada regenerasi. Siapa tahu Raffi menjadi jawaban atas kebutuhan keeper. Seperti dulu kita mendapatkan sempat ada harapan yang bagus untuk Fitrul Dewi Rustapa. Tapi ya jalan hidup saja. Kemudian harus berlaku ke Persip. Dan sekarang luar biasa Fitrul. Aku sempat mengikuti karirnya juga. Dan cukup keren. So ada harapan besar untuk Raffi. Siapa tahu dia belum beruntung di klub lain. Persipura bisa jadi jawaban. Harapan besar hadir untuk Raffi dan juga Brandon. Semoga sukses. Dan lanjut kita mau bahas soal kelas men sementara. Ini juga jadi update. Oh, sebelum kelas men kita bahas dulu. Ada satu berita menarik. Yang ditulis beberapa media. YPM, manajer kita musim lalu. Atau Jan Parmenas Mandenas. Sudah menyerahkan laporan pertanggung jawaban ke Bank Papua. Artinya musim lalu. Atau yang dalam tanda kutip ya. Menghambat persiapan tim. Itu sudah terselesaikan. Sehingga nanti ada kabar baik dari Bank Papua untuk kembali menaruh logonya di kaos atau jersey kita yang masih kosong kemarin di Kaltengputra. Semoga bisa jadi kabar baik untuk Bank Papua segera merespon itu dengan kucuran dana sponsor. Sampai sekarang sih belum disebutkan. Tapi sudah ada MOU kesepakatan untuk akan membantu persipura. Cuma angkanya masih dirahasiakan atau belum dipublikasikan. Selama ini kita masih jalan dengan dana yang sempat saya bahas di episode sebelumnya. Nah, itu dua berita update. Ada pemain baru dan juga kabar dari sponsor. Kemudian selanjutnya kita mau bahas soal kelasmen dulu. Nah, kelasmen kita di Liga 2. Ada beberapa update. Kita intip ke sebelah. Saya akan tidak banyak menyebut. Tapi saya sebutkan tiga teratas saja. Karena tiga teratas ini yang nanti berpotensi untuk lanjut ke babak penyisihan. Di grup 1 ada Semen Pandang di posisi 1. Sriwijaya FC di posisi 2. Dan juga PS Riau di posisi 3. Kemudian di grup 2 ada FC Bekasi City di posisi 1. Kemudian di posisi 2 ada PS KC Cimahi. Dan posisi 3 Malut United FC. Di grup 3 ada Persela Lamongan untuk posisi pertama. Posisi kedua Gresik United FC. Dan juga ketiga PS CS Cilacat. Dan ini grup Persipura. Yang dihuni Persipura. Ada PS BS Biak di posisi 1. Kemudian ada Sulut United FC di posisi 2. Dan yang ketiga ada Persipura Jayapura. Sebenarnya poinnya sama dengan Kalten Putra. Tapi yang disini yang ditulis Persipura Jayapura. Yang di posisi ke tiga. Artinya ini masih pekan pertama atau pertemuan pertama. Sehingga masih belum berarti apapun. Cuman juga bersyukur sekaligus waspada. Karena tim-tim yang ada juga semua bersaing dengan ketat. Sekaligus punya tim yang cukup mumpuni. Karena banyak eksodus pemain mantan Liga 1. Yang kemudian berkarir ke Liga 2. Jadi itu perlu diwaspadai juga teman-teman. Ya kita ada di posisi 3. Khusus untuk Persipura. Nah next kita mau bahas peluang yang ada teman-teman. Jadi kalau kita mau bahas peluang. Masih agak sulit untuk memprediksi. Atau berbicara banyak ya. Karena keterbatasan siaran yang bisa disaksikan sama teman-teman supporter. Termasuk saya. Saya pun kemarin dapetnya harus lompat-lompat. Youtube 1 ke Youtube yang lain. Sekali lagi terima kasih teman-teman Kalteng Putra. Yang sempat curi-curi untuk live gitu ya. Dan cukup ya butuh perjuangan sih. Memang kalau klub-klub Liga 2. Apalagi di Indonesia Timur. Jadi belum bisa banyak bicara soal permainannya. Tapi beberapa memang sempat nonton. Kalau cara membangun serangan kita. Memang masih cukup sporadis. Masih banyak umpan-umpan panjang. Walaupun permainan pendek juga sering dimainkan. Tapi belum begitu efektif. Nah saya pikir besok lawan Persiba. Kita punya waktu hampir 2 minggu. Sejak pertandingan yang pertama ke lawan Kalteng. Sehingga mungkin ada waktu untuk banyak. Lebih banyak mengupgrade diri ya. Dengan modal yang sudah ada. Pemain-pemain senior yang sudah berpengalaman. Sekaligus pemain muda, darah baru, semangat baru, dan passion baru yang harus ditumbuhkan. Jadi Anda membela Persipura, Jayapura, Harkat, dan Martabat orang Papua. Sehingga kalau membela Persipura harus hadir dari hati. Mengalir ke darah dan keluar di sepak bola. Harusnya itu yang terus ditanamkan. Dan saya percaya teman-teman Mutiara Hitam bisa memberi yang terbaik. Baik yang muda maupun apalagi yang senior. Nah itu harus terus ditanamkan. Nah karena belum bisa banyak berkomentar karena terbatasnya siaran. Tapi dari gaya permainan Persipura masih belum hilang identitasnya. Masih bermain 1-2 pendek, skill individu, eksekusi yang bagus juga masih dibutuhkan sama kita. Enzo walaupun sudah nyetel striker kita. Tapi masih perlu adaptasi. Ya setelah hamil 1 baru gabung itu juga sudah cukup keren menurut saya. Dan semoga di waktu 2 minggu ini sebelum ke Persiba Balikpapan bisa ngasih efek yang jauh lebih besar. Apalagi kita main di Mandala. Itu yang penting. Nah sebenarnya kalau dari grup 4 yang perlu diwaspadai. Menurut saya ya walaupun tanpa mengurangi respek klub lain adalah klub sesama Papua. Karena apa? Mereka punya potensi dan kekuatan yang sama. Kita lihat materinya Persewar Waropen. Kita lihat materinya PSBS Biak. Wih ngeri banget PSBS Biak tuh. Coba teman-teman searching dan lihat listnya. Itu top semua deh PSBS Biak gitu. Jadi memang perlu waspada untuk klub-klub sendiri di Papua gitu ya. Nah sekali lagi Persibra tidak akan gentar menghadapi siapapun. Tapi juga perlu waspada. Kuncinya apa? Persi apa? Oke. Nah lawan Persibra sendiri. Besok sepertinya ada kemungkinan tidak akan ditayangkan lagi di TV maupun di platform streaming. Tentu karena keterbatasan jarak ini agak menyedihkan sih teman-teman. Tapi saya harap bila ada yang berkenan tolong streaming dong. Atau ada semoga sih saya berharapnya kalau nggak di TV ya di video.com. Tapi ya harapan itu kecil. Cuman kalau ada yang berkenan untuk meng-live-kan itu akan sangat membantu. Karena fans Persibra atau supporter Persibra nggak hanya di Papua, nggak hanya di Indonesia Timur. Tapi juga ada yang di Jawa, ada yang kemudian di pulau-pulau lain Sulawesi, Kalimantan, bahkan Sumatera juga. Kemarin banyak yang ditip salam dari pulau-pulau lain dan mendukung Persibra. Dan itu akan sangat-sangat membantu dan menyenangkan kami. Nggak perlu kualitas yang bagus-bagus banget lah. Yang penting bisa nonton bulannya kemana. Itu udah cukup sih. So, sampai bertemu di tanggal 22 September. Semoga kita membawa hasil positif. Dan hasil positif itu harus 3 poin. Saya percaya Persibra bisa melakukannya. So, update-nya itu dulu teman-teman. Banyak kabar positif di minggu ini. Semoga efek ke depan juga lebih positif. Sampai ketemu. Dan salam Persibra Jayapura. Salam Merah Hitam. Sampai ketemu di 22 September. Koreksi kalau saya salah. Kayaknya 22 September melawan Persibra Balikpapan. Wajib 3 poin. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa tolong pas lawan Persibra di Mandala. Please live. Please. 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 Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.